Pemerintah sekitar 27 anak buah kapal KM Dorolanda terindikasi terpapar COVID-19. 19 ABK yang diduga positif sudah diturunkan di Ternate, sementara 8 ABK lainnya diturunkan di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta, dan langsung dirujuk ke rumah sakit Beldi. Kapal mesin Dorolanda ini bersandar di dermaga Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Senin malam. Para ABK yang berada di dalam kapal ini langsung ditempatkan di ruang isolasi terpedal. Setelah dua mobil ambulan dari Dinas Kesehatan DKI tiba di lokasi, delapan orang ABK yang terindikasi positif terpapar virus corona ini kemudian masuk ke dalam ambulans dengan dikawal petugas medis dengan alat pelindung diri lengkap. Para ABK ini dirujuk ke rumah sakit Peldi di Petamburan, Jakarta Pusat untuk melakukan tes swab. Sebelumnya, 19 ABK lainnya yang juga terindikasi sudah diturunkan di Ternate. Saat ini masih ada 116 ABK yang berada di kapal dan diperintahkan untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari di atas kapal berjarak 2 hingga 5 mil dari dermaga. Belayar dari Ternate dan sudah ada 19 yang positif yang diturunkan di sana. Namun, dalam jalan perjalanan satu minggu sampai ke depan kita ini kita periksa oblong semua dan kita temukan lagi ada 8 orang yang positif dari ABK dan mitranya. Sehari sebelumnya, sebanyak 16 ABK KM Ngapulu yang sandar di Pelabuhan Tanjung Priuk juga terindikasi positif COVID-19. Mereka juga telah menjalani perawatan isolasi di Rumah Sakit Peldi, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, ANYUS melaporkan.